jenis perkutut korawolang ini termasuk kearifan lokal yang sangat melegenda untuk cirinya sendiri yang bagus adalah motif luriknya itu semuanya tembus mulai dari sayap, ekor, terus bagian dada dan kakinya pun biasanya juga mengikuti motif luriknya adapun bodinya itu rata-rata besar dan panjang Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Saripatner kali ini saya akan membahas tentang seekor perkutut yang berkaturangan korawolang mungkin bagi kalian nama korawolang itu sudah terlalu familiar namun bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri dari katurangan perkutut korawolang itu sendiri nah disini akan saya kupas ciri-cirinya mulai dari atas kepala sampai ujung ekor bahkan ujung kaki simak terus video saya ini agar kalian bisa paham dan nanti kalau mau beli perkutut korawolang bisa menemukan korawolang yang bagus dalam ciri-ciri mati dan katurangganya nah sebelum kita jauh membahas tentang ciri-ciri fisiknya kita kupas dulu arti dari sebuah nama korawolang nama korawolang sendiri itu adalah ular belang-belang orang jawa menamakannya ular belang-belang atau korawolang nah untuk dari namanya sendiri itu sudah bisa diartikan bahwa orang terdahulu menamakannya itu diselaraskan dengan seekor ular korawolang dimana ular korawolang ini motifnya adalah motif kulitnya itu lurik bisa hitam putih, hitam coklat, ada juga yang hitam kekuningan nah itu kalau lurik pada seekor ular nah kalau lurik pada seekor perkutut ya tentunya beda lagi cuma motifnya tetap ada luriknya dan konon katanya sarang perkutut korawolang ini kalau di alam liar itu sukanya di tanah yang berlubang jadi ada gundukan tanah terus tanahnya itu ada lubangnya biasanya sarangnya di dalam itu itu sih versi orang-orang terdahulu menurutku kenyataannya saya sendiri belum pernah menemukan sarang perkutut yang ada di lubang tanah burung korawolang ini sendiri itu tergolong unik kenapa unik? mitosnya itu bisa berubah menjadi ular ya mungkin ada cuma kalau menurut saya namun ya 2000 banding 1 jadi sangat amat jarang sekali bila ada seseorang yang punya jenis perkutut korawolang dan bisa menjadi ular atau berubah menjadi ular saya jamin 100% tidak akan dijual tidak akan dijual dan untuk jenis perkutut katuranggan korawolang sendiri meskipun terkadang ciri-cirinya itu sangat bagus tidak semua perkutut yang berkaturanggan itu mempunyai nyoni ataupun kodam bahkan banyak perkutut yang tidak berjiri mati dan tidak berkaturanggan pun dia mempunyai nyoni atau kodam konon katanya barang siapa yang memelihara perkutut jenis korawolang ini dia itu akan disegani oleh orang-orang sekitarnya oke setelah tadi kita membahas arti dari korawolang nah sekarang kita bahas karakternya satu karakter burung korawolang ini tergolong pemilih ketika di alam dia itu sukanya menyendiri dan ketika berjemur suka di atas permukaan tanah yang bersuhu agak panas nah kalau dalam sangkar biasanya itu susah jinak suka naik turun tanggeringan terkadang kesukaannya pun dia itu tidur di bawah pada siang hari biasanya dia itu suka berdiri tegap tenang menunjukkan kegagahannya nah oke kita berlanjut pada sesi yang terakhir nah sesi yang terakhir ini bagaimana sih ciri-ciri perkutut korawolang yang bagus oke jika kalian menemui atau berjumpa seekor perkutut korawolang ada baiknya kalian teliti yang pertama itu bagian dada biasanya bagian dada itu ada motif korawolangnya ya garis-garis gini nah inilah yang disebut motif korawolang jadi dia itu tembus sampai dada nah sekarang bisa kalian perhatikan di bagian sayapnya oke untuk sayap korawolang sendiri ya motifnya juga ada garis lurik-luriknya terus bisa kalian cek di bagian ekor setelah kalian cek bagian ekor ada baiknya kalian juga cek di bagian lurik punggungnya biasanya lurik seekor burung korawolang itu seperti sisi ular jadi garis luriknya itu menopang dari satu sama yang lain nah untuk lurik di bagian atas kepala itu ada yang tembus sampai kepala ada juga yang beda tapi poinnya itu tadi ya di dada terus sayap terus lagi ekor dan bagian punggung nah punggung lurik bagian punggung belakang itu selaras atau persis dengan sisi ular garis-garisnya persis dengan sisi ular nah untuk warna bulu sendiri itu rata-rata coklat kemerah-merahan ya mirip dengan warna tanah lah gimana warna tanah itu sendiri tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang ulusnya warna keabu-abuan tetapi tetap mengacu pada garis lurik-lurik tadi kalau luriknya tembus semua berarti itu masuk kategori korawolang yang bagus untuk kaki pun biasanya itu ada yang merah dan juga ada yang kehitaman untuk motif garis sisi kakinya itu yang bagus biasanya itu garisnya juga lurus antara kaki kiri dan kaki kanan jadi sejajar ya seperti lurik pada ekor sayap dan dadanya jadi lurus garisnya lihat-lihat gini untuk warna kakinya itu tidak harus hitam atau merah jadi sama saja itulah beberapa ciri katurangan perkutut korawolang yang baik dan bagus seperti yang sudah kalian saksikan jadi semuanya itu tembus mulai dari dada, sayap, ekor, kaki, terus lurik punggungnya juga itu seperti ular nah oke sampai disini penjelasan saya tentang seekor katurangan perkutut korawolang semoga kalian paham dan selamat untuk berburu atau mencari perkutut korawolang sebagai koleksi dalam rumah Anda untuk sisi positif dan negatifnya itu tergantung individu dari kalian masing-masing karena tidak semua burung perkutut itu membawa sisi negatif meskipun dalam katurangan namanya dianggap itu sebagai membawa aura negatif tapi tidak semua seperti itu tergantung pada diri kita sendiri dan keyakinan kita pada yang maha kuasa oke cukup sekian konten kali ini semoga bermanfaat bagi yang menonton channel saya ini sekian dan wassalam rahayu 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 selamat menikmati terima kasih